Soal nomor 2, warna bulu hitam pada kucing dikendalikan oleh gen H besar yang bersifat mayoritas terhadap gen bulu putih yang H kecil. Perkawinan dua buntut kucing menghasilkan keturunan dengan rasio hitam berbanding putih adalah 1 banding 1. Berdasarkan data tersebut, genotip kedua induk kucing itu adalah apa? Oke, diketahui ya, di soal itu katanya H besar ini mayoritas atau dominan ya, menentukan warna hitam dan dominan terhadap H kecil yang warnanya putih. Oke, nah jika anaknya menghasilkan hitam berbanding putih, rasionya yaitu 1 banding 1, hitam 1, putih 1, maka parentalnya apa? Jadi, kedua orang tuanya apa? Oke, jika 1 banding 1, berarti salah satu parentalnya, baik jantan ataupun betina harus ada yang homozygote. Karena ada putih, putih itu kan pasti genotipnya H kecil, H kecil. Nah, genotip yang kayak gini didapatkan dari dua gamet kan, gamet jantan H kecil dan gamet betina H kecil. Berarti parentalnya harus punya H resesif. Oke, di sini H kecil, ini H kecil. Oke, hitam. Kalau misalnya hitam, hitam itu bisa saja H besar, H besar, atau bisa saja H besar, H kecil. Kita lihat perbandingannya, 1 banding 1. Kalau misalnya 1 banding 1, otomatis hitamnya adalah hitam heterozygote. Berarti di sini H besar, H kecil, disilangkan dengan H kecil, H kecil. Jadi, genotip parentalnya adalah ini. Jadi, jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di sini.